Tidak berlaku hadir, maka dia melanggar sumpah. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf kala mengingatkan aparat negara agar tetap menjaga netralitas menjelang Pilpres 2024. Ia mengatakan pertemuannya dengan Capres PDP Ganjar Pranowo pada Minggu 19 November 2023, sore salah satunya membahas mengenai negara dan politik. Menurut JK, jika ingin negara bisa lebih baik ke depannya, maka harus ada kerjasama antar semua pihak. Dalam situasi jelang pemilu dan Pilpres 2024, peranan dari seluruh aparat pemerintah diharapkan bisa menjaga pesta demokrasi secara aman, baik, dan netral. Sebab setiap aparat negara sudah disumpah di hadapan Kitab Suci untuk melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya. JK mengatakan, apabila pejabat tingkat apapun tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersatu ahim dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, tentang yang betul politik, bicara-bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dengan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama ke semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam perjudakan negara ini dilaksanakan sebagaimana seluruh pandangan dikembangkan dengan aman. Tapi yang sangat penting, ya Allah kita harapkan dalam kebuatan seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di perintahan, di kekomisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu untuk melaksanakan pemilunya secara aman, secara baik, dan secara dengan betul yang terang. Kenapa kita kemugakan neutralitas? Karena sumpah, ingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi, akan tahan kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua di ucapkan, seorang pejabat. Jadi apabila ada pejabat, tingkat apapun, ini tidak berlekuadir, maka dia melaksanakan sumpahnya. Dan sumpahnya selalu adalah Al-Quran atau Injil. Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, hukuman akhirat. Magi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya mau, saya bilang, maka tema kita, bukan keinginan kita, negara dan sebaiknya. Juga keinginan Pak Jokowi. Bagaimana tahun 2045 baik? Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju tuh Pak Jokowi. Bahwa kita menuju. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2045, maka menuju bahagia ketidakadilan pada tahun 2045. Itu yang menjadi pandila, deman, bukan, apa yang kita setuju tersebut tersebut lama untuk menjaga bangsa dan dunia lainnya. Kita bisa berbeda. Tapi berbeda dengan berbeda. Tapi kita tidak berbeda dengan berbeda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.